Kita beralih ke miliarder Perancis Bernard Arnold yang memutuskan bumiarsa untuk menjual seluruh sisa sahamnya dari jaringan supermarket Carrefour. Penjualan saham ini sekaligus menandai keluarnya Arnold setelah 14 tahun berinvestasi di perusahaan retail tersebut. Biliarder asal Perancis Bernard Arnold memutuskan untuk menjual seluruh sisa sahamnya dari jaringan supermarket Carrefour. Di mana penjualan saham ini sekaligus menandai keluarnya Arnold setelah 14 tahun berinvestasi di perusahaan retail terbesar di kota mode tersebut. Seperti diketahui perusahaan induk Arnold Financier Agassi akan menjual sebanyak 5,5 persen sahamnya di Carrefour dengan harga 19 dolar Amerika per saham. Nantinya pria berusia 72 tahun ini akan mendapatkan uang tunai sebesar 850 juta dolar Amerika sebelum pajak dari penjualan. Meski demikian investasi Arnold di Carrefour bukanlah investasi yang menguntungkan. Di mana sejak Maret 2007 hingga Januari 2017 saham perusahaan tercatat turun hampir 60 persen. Bahkan hingga saat ini saham Carrefour telah turun lebih dari 26 persen akibat dampak pandemi COVID-19. Adapun penjualan saham di Carrefour kali ini sekaligus menandai kerugian investasi langka bagi Arnold yang memiliki kekayaan bersih dengan peningkatan 6 kali lipat sejak 2012 senilai 29 miliar dolar Amerika. Sebagian besar pertumbuhan kekayaan dramatis tersebut terjadi sejak awal pandemi berkat melonjaknya saham konglomerat LVMH. Terima kasih telah menonton!